Terima kasih telah menonton SMA Negeri 1 Tanjung Pinang menyelenggarakan semansa fair dan pameran bazar kewirausahaan di halaman gedung SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Rabu kemarin. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir. Sebanyak 10 kelas di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang berpartisipasi dalam bazar dengan menyediakan aneka makanan dan minuman serta kerajinan tangan hasil industri rumah tangga yang dijual kepada para pengunjung yang berdatangan. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang setiap tahun menyelenggarakan kegiatan bazar kewirausahaan. Ini merupakan program dari Direkturat Pendidikan SMA di mana sejak berlakunya kurikulum 2013 maka ada satu mata pelajaran kewirausahaan. Jadi keterampilan dan kewirausahaan pada mata pelajaran itu adalah menanamkan jiwa-jiwa dan motivasi semangat kewirausahaan, karakter kewirausahaan kepada peserta didik. Mereka diberikan modal sebesar 1 juta rupiah, kemudian mereka juga diberikan bekal motivasi kewirausahaan, kita mengundang pakar motivasi kewirausahaan, kemudian diajarkan bagaimana membuat produk, bagaimana dia menyusun proposal dan seterusnya. Dan setiap minggunya kita juga mengadakan bazar mini. Bazar mini diberikan kepada kelompok-kelompok usaha siswa yang secara bergantian. Dan pada akhir semester ganjil kami mengadakan bazar besar yang diikuti oleh seluruh kelompok usaha siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yang jumlahnya ada 49 kelompok usaha siswa. Dalam kesempatan tersebut, SMA Negeri 1 juga menggelar festival band antar pelajar SMA, SNK, MA Sekota Tanjung Pinang, serta Lomba Depat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kami dari SMA Negeri 3. Dan kegiatan bazar kewirausahaan setiap tahunnya memang dikemas dengan suasana yang berbeda, seperti tahun lalu bazar kewirausahaan dikemas dengan suasana bazar kewirausahaan dan edukasi ekspo, di mana pada saat itu kita mengadakan bazar seperti ini juga, tapi kita mengundang perguruan tinggi-perguruan tinggi untuk mengadakan kegiatan di sini. Nah, pada tahun ini kami mengambil tema bazar kewirausahaan dengan semansa fair. Karena kami di samping menyelenggarakan bazar juga kami mengadakan beberapa lomba, antara lain lomba bazar itu sendiri, kemudian lomba literasi sekolah, pojok baca, lomba keindahan kelas, lomba lukis dinding, mengajarkan kepada peserta didik untuk berkompetisi. Berkompetisi di dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan karakter maupun bersifat kegiatan ekstra kurikuler.